Geri tiga ini maksudnya dalam artian bukan burung sembarangan juga mas Tetap terah, tetap berkualitas lah ya Tetap terah berkualitas, jadi daripada seumpamanya pecinta merpati itu membeli burung bandangan Mendingan kita membuat geri tiga itu Oke, seperti itu jadinya ya Teman-teman, kembali lagi di channel Sukawan04 Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke markas besarnya tim Dubes Tim yang sering menjuarai event-event yang ada di Lampung Ya, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe Sukawan04 Mantap jiwa! Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sukawan04 Kali ini kita sedang berada di kandang dari tim Dubes Yang berlokasi di Pringsewi ya mas ya? Iya, di Pringsewi Dengan mas Hamzah, ini sekarang lagi di kandang Pacek Atau kandang Indukan ya mas ya? Indukan ya Untuk Indukan sendiri di tim Dubes ini ada berapa mas? Indukan sendiri itu dari grid 1, grid 2, grid 3 itu ada banyak mas Ada grid 1, grid 2, dan grid 3 itu bisa dijelaskan mas? Jadi, kalau di grid 1 itu ya emang itu masih keturunan dekat Masih cucu itu dari grid 1 Itu cucu dari ataupun terah-terah dari? Terah-terah dari Megan Jaya, terus Hitam Manis, itu masih tergolong dari grid 1 Di grid 1 ya, terus untuk grid 2? Grid 2 itu kita sudah menyampurkan dengan ternakan kita sendiri Diampurkan dengan ternakan sendiri, terus kalau yang grid 3? Grid 3 ini, jadi kita ini emang sengaja ternakan kita sendiri Itu kita buat grid 3 agar semua pecinta merpati kolong itu bisa merasakan Oke, oke, berarti kalau untuk harga? Harga bervariasi Bervariasi ya, oke Grid 3 itu kisaran harga? Jadi grid 3 ini kita dari harga Rp 2.000 sampai Rp 1.000 Itu kita bisa dapat di tim Dubes itu Harga Rp 1.000 sampai Rp 2.000? Rp 2.000 ya Rp 1.000 sampai Rp 2.000 kita bisa dapat ya, itu di grid 3 Jadi kita grid 3 ini maksudnya dalam artian bukan burung sembarangan juga mas Tetap terah-terah berkualitas lah ya? Tetap terah berkualitas, jadi daripada seumpamanya pecinta merpati itu membeli burung bandangan Mendingan kita membuat grid 3 itu Oke, seperti itu jadinya ya Terus kalau untuk yang grid 2 sendiri mas? Grid 2 sendiri itu mulai kisaran dari harga Rp 7.000 sampai Rp 5.000 Grid yang kedua Rp 7.000 sampai Rp 5.000 Atau Rp 5.000 sampai Rp 7.000 lah ya Rp 5.000 sampai Rp 7.000 itu yang grid kedua Oke, untuk yang grid pertama nih Nah, dari grid pertama ini biasanya kan banyak orang yang inden Orang yang inden, pesenan lah ya Jadi kita mematok harga dari Rp 15.000 sampai Rp 20.000 Rp 15.000 sampai Rp 20.000.000 Oke, kita sekarang ke grid yang ketiga Grid yang ketiga dulu Kita nanti akan lihat indukan-indukan yang di grid 3 terahnya dari mana aja Oke mas? Oke, siap Oke, untuk yang indukan pertama mas? Indukan pertama yaitu ada ini mas Untuk jalurnya mas? Jadi ini sebenarnya jalurnya juga jalur burung bagus mas Burung ini karena sisinya juga over Jadi kita ternak di grid ketiga itu karena ya biar semuanya itu berkualitas rata Oke, dengan nama burung ini sendiri ini Yuki Kato Yuki Kato Ini masih terahnya ya, terah nasional juga mas Terah nasional ya? Iya Terah nasional ada di grid 3 ya? Iya, jadi jatuhnya sudah cicit Cicit? Oh, cicit Cicit apa ini? Ini ya pokoknya adalah cicitnya kan Si darah-darah dari darah nasional ya? Darah nasional ya? Oke, terus saya pegang mas Oke Empatnya ya Kalau untuk Yuki Kato sendiri sekarang disilang dengan? Nah ini dengan ternakan kita sendiri Jadi burung dua ini emang ternakan kita sendiri mas? Ternakan sendiri ya? Oh, ternakan sendiri Kalau untuk jalur sendiri? Jalurnya ini yang masih yang betina ini anaknya Ronggolawi Anak Ronggolawi? Oh Anak Ronggolawi disilang dengan? Ronggolawi disilang dengan betina dari Jawa juga Dari Jawa Terahnya itu masih ada darah kasihnya Nah ini, ini betinanya Oke Ini betina Ini kalau dengan Yuki Kato sendiri udah ngeluarin berapa anak mas? Udah banyak mas pala Yang sering soul out Yang sering soul out ya Sering soul out Udah ada yang ngabarin juara? Alhamdulillah, kalau juara sih belum Cuman kan burung udah jalan udah enak Burung udah jalan gak enak, berarti tinggal nunggu hokinya aja Tinggal nunggu hokinya aja Oke, untuk yang pertama Cukup ya mas ya? Cukup Kita lanjut lagi mas Yang kedua Kedua Nah Yang kedua Ada ini Sekarang kita ke Tindukan yang kedua Di grid 3 ini ya Nah ini Burung ini Silsilahnya mas Silsilah burung ini Ini sebenarnya ini Masih Satu keturunan dengan Megan Jaya Cuman kan ini Udah tergolong cicit mas Dari Megan Jaya Oke Ini jantannya Ini jantannya Jadi ini apa tadi mas Ini masih cicit Megan Jaya Kalau untuk usia sendiri mas Usia sendiri itu ya udah Berumur lah ya Berumur Karena opersisi mas Karena opersisi Jadi daripada Resiko yaudahlah Diambil Diambil keturunannya Kalau untuk sekarang Merpati ini Dijodohkan dengan Merpati ini Dijodohkan dengan Anak naga merah Anak merah Naga merah Silsilah itu Silsilah ini sendiri Silsilah naga merah sendiri Itu termasuk Burung player Juara juga di tim kita mas Juara juga di tim dubes ini ya Oh iya Naga merah Naga merah Teman-teman ya Ini kalau untuk Silangan ini sendiri Sudah berapa Keluarin anak Itu sudah ada Empat Kemarin diminta Sama orang Metro Orang Metro Oke Dan kalau untuk harga Masih terjangkau Masih terjangkau Kisaran Tadi kisaran harga Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000 Oke Jadi nanti Kira-kira pasnya berapa Bisa hubungin langsung Mas Abda Untuk indukan yang selanjutnya Mas Ini Silsilah burung ini Ini pantauan Burung di Lampung sendiri Burung ini juga Pernah berprestasi Cuman karena usianya Sudah tua Kita pace Nama burung ini Bintang Nama burungnya Bintang ya Ini masih Lokal Lokal Lokalan Tapi sudah sering juara Di dubes ya Sering juara Oke Tadi yang bernama Bintang Kalau untuk prestasi sendiri Mas Prestasinya Sudah juara Di lokalan Lokalan Sering ya Sering Kalau untuk Bintang sendiri Sekarang Ditemukan dengan Ini ditemukan Dengan Betina Hasil ternakan Kita juga Hasil ternakan sendiri Silangan dari Silangan dari Putri Solo Sama laki-lakinya Matador Putri Solo Disilang dengan Matador Jadi ini Masih ketemunya Bisa dikatakan Cucu Putri Solo Cucu Putri Solo Oke Untuk anaknya sendiri Sudah ada yang Berprestasi Anaknya ini sudah Kalau berprestasinya Belum Cuman kan burung Sudah enak Sudah jalan Sudah jalan ya Untuk Yang solo Sudah banyak Mas ya Solkot ini Mas kita masih Nisain satu Mas ini Nisain satu Berarti tinggal Sisa satu Berarti laris Manis ya Oke Mantap Ini laris ya Oke Untuk Bintang Cukup Selanjutnya Kita menuju Indukan yang ke Keempat ya Keempat Kita sendiri Kita ambil Anaknya Tidak jalan Karena faktor usia Faktor usia Untuk prestasi Sendiri Mas Prestasinya burung ini Belum berprestasi Waktu itu Mas Karena burung ini Pernah sidra Jadi Kita pacakan Tapi kalau Untuk jalurnya Jalurnya ini Burung ini dulu Pantauan dari Seberang Pantauan dari Seberang Jadi hasil Pantauan Kalau untuk Karakter sendiri Karakter burung Ini Tinggi Stabil Tinggi Stabil Loss Cuman di bawahnya Ya Sedeng Makanya Saya jodohkan Dengan betina Yang pernah Mengeluarkan Bawahnya Oke Sekarang disilangkan Dengan betina Ini Anak dari Bola salju Bola salju Bola salju Ketemu sama Perempuan Anakan sendiri Bola salju Ketemu Bola salju Ketemu sama Anak hitam manis Oke Kalau untuk prestasi Indukan Merpati ini Prestasi dari Indukan ini Pernah juara Di event Besar Terutama di Lampung Terutama di Lampung Berarti Tentel terah juara Ya Oke Kisaran harga Masih Aman lah ya Aman Masih aman Masih Terjangkau Masih Untuk memulai Masih terjangkau Layak Oke Untuk Indukan yang selanjutnya Mas Nah untuk Indukan selanjutnya Ini dengan nama burung Galaksi Nama burung Galaksi Status burung ini Sebenarnya masih player Cuman karena dia Mabung Dan kemarin habis citra Mabung dan habis citra Ya Nama burung Galaksi Oke mas Galaksi Kalau untuk jalur Jalurnya itu dulu Beli di seberang juga Mas Pantauan Pantauan Oke Karakter burung itu Ninggal lawan Ninggal lawan Ninggal lawan Ninggal lawan Untuk prestasi Sendiri Prestasinya Belum ada sih Cuman kan burung ini Selalu Burung sisa sedikit Sisa sedikit Makanya saya penasaran Ini sama burung ini Penasaran Penasaran Pengen menjuarai Pengen menjuarai Masih aktif ya Masih Semoga Saya mabung Merpati ini bisa juara Ya mas Amin 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 Oke Untuk Indukan yang grid Ketiga ini cukup ya mas Cukup Buat teman-teman Yang pengen Pesan anakan Dari Tim Dutas ini Bisa hubungi Bisa hubungi Di facebook saya Atau Kru-kru Dari tim Duta Besar Kru-kru dari Tim Duta Besar Oke Mungkin videonya Cukup sampai sini ya mas Oke Untuk teman-teman Jangan lupa Like, Comment Dan subscribe Sekawan 04 Mantap jiwa